Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah pengawetan dengan suhu tinggi dan pengawetan dengan penambahan pengawet atau asam organik, sampai lagi tadi pengendalian mikrobia dengan apa? Dengan pengendalian aktivitas air. Kita akan membahas apa itu aktivitas air, kaitannya dengan aktivitas mikroorganisme, dan bagaimana caranya kita mengendalikan mikrobia yang mengontaminasi bahan-bangan dengan mengendalikan aktivitas airnya. Konsep-konsep yang melatar belakangnya dan segala macamnya. Let's go! Air dalam bahan-bangan itu seperti yang mungkin bisa kalian baca sendiri, ada air bebas, air terikat, air imbibisi, dan air kristal. Air bebas itu air yang secara bebas terdapat dalam ruang sitoplasma, ruang antar sel, dan air yang terlibat dalam proses sirkulasi jaringan bahan. Karena air, karenanya air bebas ini akan mudah dipergunakan oleh mikroorganisme untuk aktivitasnya. Air bebas akan mendukung pada suhu 0 dan teruapkan pada suhu 100 derajat celcius. Kemudian keterikatannya dia tidak terikat kuat. Air terikat adalah air yang imobile atau tidak bebas. Ada yang terikat kuat, ada yang terikat lemah. Yang terikat kuat itu membentuk hidrat dengan bahan tertentu misalnya gula. Sedangkan air yang terikat lemah itu biasanya terabsorpsi di permukaan molekul. Misalnya permukaan makromologi protein, atau makromologi lemah, atau karbohidrat, atau terdispersi sebagai pelarung dalam sel. Bedanya antara air yang terikat dengan air bebas adalah tentu saja dari namanya. Yang satu bebas, bebas, bisa dipakai. Sedangkan yang terikat secara ikatan kimiawi itu terikat di dalam makro atau mikromologi. Air terikat ini tipunya ada tiga. Terikat yang sangat kuat, ada yang membentuk ikatan hidrogen, ada yang terikat secara fisik, terpungkung misalnya, terselubuk dalam matriks bahan. Air yang berikatan sangat kuat itu membentuk hidrat. Dan tidak membeku pada proses pembekuan, karena dia menjadi bagian dari satu makromologi. Kemudian yang tipe dua, membentuk ikatan hidrogen, misalnya membentuk ikatan hidrogen di dalam makromolekul protein. Kemudian ada juga yang terikat di dalam matriks membran. Ini yang air tipe tiga, yang terikat lemah ini, masih dapat dipergunakan untuk pertumbuhan mikrobia sebagai media reaksi kimia dan biogimiawi sinikrobia. Kalau ada di dalam makanan, itu bisa dipergunakan untuk air yang bebas maupun terikat lemah. Kemudian ada air yang, air imbisi, yaitu air yang berasal dari luar bahan, yang kemudian masuk ke dalam bahan, tetapi tidak merupakan penyusun bahan tersebut. Jadi misalnya ada bahan itu barusan di baking atau dipanggang, kemudian sifatnya higroskopis, lalu dia mengambil uap air dari lingkungan. Nah, seperti itu namanya air imbisi. Maka ada istilah namanya water holding capacity, atau kapasitas penyerapan air, yang menunjukkan kemampuan suatu makromolekul dalam jaringan untuk mengingkat atau memperangkap air. Biasanya ini untuk bahan-bahan yang berpati, punya water holding capacity. Kemudian pati ini bisa juga ditambahkan di dalam es krim misalnya. Kalau water holding capacity-nya tinggi, maka es krim ini akan watery. Nanti Anda akan menemukan banyak di jurnal-jurnal tentang istilah water holding capacity, yaitu kemampuan makromolekul untuk mengikat atau merangkap air. Juga misalnya air yang masuk ke granulawati saat pati dipanaskan di dalam air atau direbus, dan terjadinya gelatinisasi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, di kimia pangan. Itu air yang masuk dari luar, pada saat pati dipanaskan, itu namanya air imbisi. Kemudian yang disebut air kristal, yaitu yang terikat dalam bahan-bahan yang berbentuk kristal. Misalnya air es. Air di dalam pangan itu air bebas dapat digunakan oleh kegiatan fisiologis mikrobia. Diperlukan untuk pertemuan mikrobia. Makanya makanan segar yang kadar airnya tinggi, itu mudah sekali terkontaminasi. Apalagi kalau bahan-bahan itu mengandung zat gizi yang baik untuk pertemuan mikrobia. Karbohidratnya tinggi, proteinnya tinggi, nah, makin-makin. Kemudian air terikat itu tidak dapat digunakan untuk kegiatan fisiologis mikrobia. Tapi air yang terikat lemah masih bisa. Maka, cara yang sering digunakan untuk mengawetkan satu bahan pangan adalah pengeringan. Pengeringan merupakan cara pengawetan yang tertua. Bisa dikeringkan dengan cahaya matahari atau dengan diarangkan di atas bada api. Di bawahnya api, kemudian di atasnya dikasih batu, kemudian di atasnya dikasih daging. Jadi dagingnya itu dipangkang, itu digunakan oleh manusia di zaman purba. Pengeringan digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan untuk mengurangi kadar airnya, sehingga bahan itu tidak mengandung air dalam jumlah banyak, sehingga tidak dapat dengan mudah dipergunakan tumbuh mikrobia. Biji-bijian, umimian, berbagai jenis buah itu juga bisa dikeringkan atau bisa diasimkan dan dibuat keringan buah gitu ya, agar rata dapat dikonsumsi saat bukan musimnya. Pengeringan kemudian berkembang untuk mengawetkan berbagai jenis bahan lain, misalnya daging, ikan, dan susu, tetapi kemudian dengan tambahan metode, misalnya dengan pengasinan dan fermentasi. Pengurangan air dalam bahan-bahan dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan dipanggang, tapi ada juga dengan cara pemekatan, jadi dikentalkan. bisa juga ditambahkan bahan-bahan yang bisa mengikat air, sehingga air bebasnya berubah menjadi air terikat, misalnya bahan ditambahi guar gum, ditambahi pektin, dan seterusnya. Maka inovasi dan seni dalam rancang produk dan proses pengolahan, itu melibatkan juga proses pengawetannya, salah satunya dengan mengurangi jumlah air bebas atau pengurangan aktivitas air dengan cara dehidresi atau penguapan air dalam bahan-bahan. Nah, aktivitas air sendiri, apa bedanya sama kadar air? Kadar air adalah jumlah seluruh air yang ada di dalam bahan-bahan. Jadi, mulai dari air bebas, air terikat, air BBC, gitu ya. Nah, kalau aktivitas air, itu lebih fokus pada air yang bebas. Bahan-bahan menjadi lebih awet apabila air bebasnya itu rendah. Bahan-bahan yang memiliki kadar air tertentu, belum tentu kecepatan kerusakan yang sama. Jadi, boleh jadi ada bahan, dua bahan, sama-sama memiliki kadar air 20%. Tetapi, kecepatan pengawetan dari dua bahan yang berbeda ini berbeda. Kenapa? Karena yang satu, air bebasnya. Jadi, 20% itu air bebasnya banyak. Yang satu, kadar airnya 20%. Tapi, dalam bentuk air yang terikat. Nah, sehingga kecepatan kerusakannya berbeda. Maka, sebenarnya yang menentukan kecepatan kerusakan suatu bahan adalah aktivitas air bebas. Kadar air saja belum cukup menjadi indikator, mudah tidaknya suatu bahan-bahan menjadi rusak. Dan ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu keterikatan antara molekul air dan substansi lain dalam bahan, dan kebebasan air ini untuk dipergunakan oleh mikrobia dalam aktivitasnya. Kaitannya dengan aktivitas air, air yang terikat kuat itu tidak bisa digunakan oleh mikrobia untuk pertumbuhannya. Maka, muncul konsep aktivitas air yang didefinisikan sebagai kadar air ketika mikrobia dapat melakukan aktivitas dan pertumbuhannya. Jadi, tidak hanya kadar air secara keseluruhan, tapi kadar air bebas ketika mikrobia dapat melakukan aktivitas dan pertumbuhannya. Yang menunjukkan jumlah air bebas yang dapat dipakai oleh mikrobia. Air bebas dalam produk itu penting dalam pertumbuhan mikrobia batogen. Secara umum, berbagai reaksi enzimatis, reaksi kimiawi, dan reaksi-reaksi mikrobia itu meningkat dengan peningkatan air bebas alias dengan peningkatan awi. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa semakin meningkatnya water activity atau aktivitas air dari 0,2 menuju ke angka 1, maka browning meningkat. Tapi kemudian menurun lagi kalau kadar airnya berkurang. Aktivitas enzim meningkat. Jumlah mikrobia meningkat. Oksidasi juga bisa meningkat. Bagaimana mengukur aktivitas air? Aktivitas air merupakan pembagian dari tekanan parsial air di permukaan bahan dibagi dengan tekanan uap air murni di suhu yang sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seberapa mampu air bebas keluar masuk ke dalam bahan. Air yang terikat kuat itu tidak punya kecenderungan untuk menguap. Makanya tekanan parsialnya atau P-nya 0 atau mendekati 0. Maka nilai AW-nya 0. Kalau air bebas, maka dia mudah menguap, mudah juga masuk ke dalam bahan, keluar masuk gitu ya, sehingga kemudian AW-nya tinggi. Dalam konsep ini, kita perlu mengenal ERH atau Equilibrium Relative Humidity. Atau RH atau kelembaban udara pada saat kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium itu apa sih? Kondisi pada saat kadar air bahan itu sama dengan kadar air atau kelembaban lingkungan di sekitarnya. Ketika kondisinya equilibrium, maka kadar air bahan dengan kadar air lingkungan itu sama. Sehingga tidak terjadi penguapan maupun tidak terjadi penyerapan kadar air. Itu kondisi equilibrium. Nah, kalau kondisi equilibrium itu 95%, artinya AW-nya 0,95. Maksudnya apa? Artinya 95% air itu air bebas, sehingga dapat keluar masuk dalam bahan. Kemudian terjadi titik equilibrium. Di sini 0,95, di sini 0,95. ERH merupakan kelembaban relatif udara di sekitar bahan. Ketika produk tersebut tidak lagi terjadi pertukaran kelembaban. Jadi, equilibrium itu tidak ada penyerapan air maupun tidak ada kehilangan air. Jadi, sudah sama antara bahan dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau ERH lingkungan itu rendah, misalnya di dalam kemasan diberi penjerap uap air, diberi silika gel. Jadi, uap air diserap oleh silika gel, maka di dalam kemasan itu, ERH-nya rendah, AW bisa menurun. Contohnya ini, di dalam kemasan bakbiakukus, Jogja itu ya. Bakbiakukus itu Jogja atau apa itu ya? Yang namanya ya. Yang kemasannya satu-satu itu loh. Di dalamnya kan ada bungkus kecil silika gel. Nah, itu penyerap uap air. Sehingga AW bisa menurun. Di sini yang dimodifikasi adalah lingkungan di sekitar bahan-bangan. Mikroorganisme patogen tidak bisa tumbuh di bawah AW 0,62. Artinya, pada kondisi ini, sekitar separuh dari kadar air, itu merupakan air terikat, bukan air bebas. Sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Kemudian ada pula yang disebut sebagai intermediate moisture food, atau IMF, atau makanan yang memiliki range AW antara 0,65 sampai 0,9. Ini juga mikroorganisme patogen tumbuhnya lambat pada IMF. Jadi prinsip dasarnya adalah, kalau air bebasnya tinggi, maka AW-nya tinggi, keawetannya rendah. Kalau air bebasnya rendah, sehingga air itu dalam kondisi terekat, maka AW-nya rendah, keawetannya tinggi. Maka AW menjadi indikator mudah tidaknya suatu makanan itu rusak. Meskipun ada beberapa faktor lain sebagai indikator kerusakan dan penyebab kerusakan bahan-bangan, antara lain oksigen, yang bisa menyebabkan oksidasi, pH, kalau pH-nya mendekati netral, itu biasanya lebih mudah terkontaminasi mikrobia, kemudian jenis bahan terlarut, maupun mobilitas air. Nah, bagaimana hubungan antara kadar air dan aktivitas air? Ada satu kurva yang disebut isotime sopsilembab, yang merupakan interrelasi antara kadar air dengan AW, pada suhu konstan. Jadi, bisa dilihat di sini, bahwa dengan ini kenaikan kadar air, dan di sini kenaikan AW. Ada kurva, di kurva ini ada sopsen fenomena, atau fenomena penyerapan. Penyerapan itu bisa terjadi si bahan makanan, menyerap uap air dari lingkungan, atau sebaliknya, lingkungan itu menyerap uap air, sehingga terjadi penguapan. Pada fenomena adsopsi, terjadi peningkatan kadar air. Jadi, pelan-pelan terjadi peningkatan kadar air, sehingga AW-nya juga meningkat. Pada kondisi ini, bahan makanan, misalnya produk makanan hikroskopis, yang baru saja dipanggang, itu menyerap air dari lingkungan, supaya terjadi keseimbangan antara uap air dia dengan uap air lingkungan. Nah, di sini kadar airnya bisa meningkat. Maka yang paling bagus sebenarnya, kalau makanan barusan dipanggang itu, kalau bisa ditutup, sehingga ditutup di dalam suatu kemasan, yang ada penyerap uap air, sehingga kemudian tidak terjadi adsopsi. Kemudian, ada juga fenomena adsopsi. Pada fenomena adsopsi ini, air dari bahan akan menguap, sehingga kadar air maupun aktivitas air akan berkurang. Nah, pada skripsi salah satu adik kelas saya, dia mengukur isotem adsopsi lembab dari suatu bahan pangan. Jadi, dia mengukur kadar air dalam jangka waktu tertentu. Apakah terjadi adsopsi maupun desopsi. Ketika aktivitas air rendah, bahan cenderung mengikat air dari lingkungan, sehingga kadar airnya juga naik, untuk mencapai keseimbangan antara kadar airnya dengan kadar air lingkungan, sehingga terjadi adsopsi. Ketika kemudian bahan itu dikeringkan, maka kadar air akan berkurang, atau terjadi penguapan, sehingga terjadi desopsi. Tiap bahan akan punya kurva ISL yang berbeda. Jadi, tidak selalu ya, kalau misalnya kadar air naik, maka aktivitas air akan naik juga. Kurvanya bisa bentuknya seperti ini, jadi, sebagian air yang masuk ke dalam bahan, itu tidak selalu meningkatkan aktivitas air secara simultan, seketika itu juga. Karena mungkin ada beberapa air yang masuk ke dalam bahan, itu diikat oleh bahan penjerap pati misalnya. Kemudian, pada bahan yang berbeda, bentuk kurva bisa berbeda, karena tergantung bahan atau ingredien yang ada di dalamnya. Kurva isotaram ini berperan penting untuk memprediksi masa simpan kadar air. Makanan dengan kadar air rendah, karena bisa dipakai untuk mengukur, kira-kira kalau di SNI itu kan ada kadar air maksimal, kira-kira butuh waktu sampai berapa lama tercapai kadar air maksimal sesuai SNI. Ini mungkin di mata kuliah yang lain. Pengawetan mungkin. Pada intinya, nilai AW itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, suhu. Semakin rendah suhu, maka akan menurunkan tekanan uap air di permukaan. Sehingga, sebagian uap air yang ada di permukaan bahan akan menguap, sehingga menurunkan nilai AW. Jadi, ketika kita menyimpan bahan pangan di suhu dingin, ERH di lingkungan suhu dingin itu rendah. Makanya, kemudian kadar air di permukaan bahan juga bisa menguap dan menurunkan nilai AW. Bahan pangan yang disimpan pada suhu minus 5 derajat Celcius akan memiliki nilai AW yang lebih rendah dibandingkan ketika penyimpanan dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, misalnya 0 derajat Celcius. Sehingga kesimpulannya, semakin rendah suhu, AW semakin rendah. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di atas suhu beku, nilai AW merupakan fungsi dari komposisi bahan, yaitu air bebas. Tapi di bawah suhu beku, di bawah tol derajat Celcius, maka komposisi bahan itu tidak berpengaruh. Artinya, AW dipengaruhi oleh ERH lingkungan. Kemudian, jadi kalau bisa tuh makanan disimpan di suhu beku gitu ya, supaya airnya itu terikat atau dalam bentuk kristalin, tidak bebas. Kemudian pada nilai AW yang sama, jika bahan disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius, itu akan lebih AW dibandingkan pada suhu 20 derajat. Kenapa? Yang pertama, suhu dingin akan menginaktifasi enzim. Yang kedua, suhu dingin atau suhu beku akan mengkristalisasi air, sehingga air tidak bisa digunakan oleh mikrobia. Yang ketiga, AW-nya bisa berkurang karena sebagian air di permukaan bahan akan menguap. Nah, nilai AW di atas suhu beku tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai AW di bawah suhu beku. Jadi, yang menjadi titik kritis pengamatan atau analisis aktivitas air biasanya adalah aktivitas air di atas suhu beku. Karena itu yang paling kritis dalam memperkirakan kerusakan bahan. Bisa dilihat di gambar ya. Water migrates from area of higher water activity to area of lower water activity. Jadi, air itu pemigrasi dari area yang memiliki aktivitas air tinggi ke area yang memiliki aktivitas air yang lebih rendah. Kalau misalnya bread itu disimpan bersama dengan kukis, maka uap air akan mengalir dari bread yang memiliki aktivitas air 0,9 ke kukis. Sehingga kukisnya menjadi melunak kalau Anda menyimpannya dalam wadah yang sama, wadah tertutup yang sama. Kemudian, kalau misalnya di sebelahnya itu ada brown sugar dengan faktor activity 0,3, sehingga air juga bisa berpindah. Kemudian, kalau kita ingin menyimpan bumbu-bumbu dari kelamping atau menjendal atau flaking, memadat, spices itu kalau bisa tidak memadat, maka disimpan bersama dengan beras. Karena aktivitas apa kelamping itu, penjendalan atau kekingnya spices itu kan disebabkan karena air. Nah, sebagian air itu kemudian dapat diserap oleh beras. Jadi, ini adalah metode penyimpanan bahan-bangan misalnya di dalam kulkas, disimpan dalam satu wadah tertentu, itu kalau bersamaan, maka bisa terjadi migrasi, migrasi air dari bahan pangan yang water activity-nya lebih tinggi ke yang water activity-nya lebih rendah. Jadi, kita kalau mau menyimpan cookies di dalam kulkas, itu supaya tetap soft, disimpan bersama dengan bread. Brown sugar juga disimpan bersama dengan bread. Sedangkan kalau bumbu, itu disimpan bersama dengan beras. ini bisa dipakai sehari-hari. Tips ini. Bagaimana dengan pengawatan bahan, dengan pengendalian air, pengendalian aktivitas air? Yang pertama, tekniknya adalah dengan mengurangi kadar air. Baik itu dengan pengaringan maupun dengan penguapan. Yang kedua, mengubah bentuk atau fase cairan menjadi padatan dengan cara pembekuan, sehingga air berubah menjadi bentuk kristal. Yang ketiga, amobilisasi air. Jadi, airnya dibuat dalam bentuk gel dengan penambahan bahan tertentu. Yang keempat, air bebas ditambah bahan tertentu, misalnya gula dan garam dengan konsentrasi tinggi, misalnya dodol gitu ya, itu kan ditambah gula dengan jumlah tinggi, atau penambahan pektin, gom, dan sebagainya, sehingga air bebas dapat terikat oleh bahan karbohidrat ini, sehingga menjadi air terikat. Contoh dari penambahan kadar garam dan kadar gula untuk pengawetan seperti ini. Ketika semakin kita menambahkan garam, misalnya pada produk asinan, ketika kadar garamnya tinggi, maka awenya akan berkurang. Demikian juga dengan gula. Kalau misalnya kita membuat dodol ya, menambahkan parutan buah, misalnya, ditambahkan dengan gula dalam jumlah tinggi, weight per weight, gitu ya, maka semakin tinggi kadar gula akan semakin menurunkan awenya. M ini jumlah kadar air bebas. Semakin tinggi kadar gula dan garam, semakin banyak air bebas yang terikat, alias semakin rendah air bebas, maka awenya juga semakin rendah. Dan ini adalah pengaruh penurunan aktivitas air terhadap aktivitas mikrobia. Awenya yang berkurang akan menurunkan jumlah mikrobia hidup, jadi mematikan mikrobia. Kemudian di sisi lain, penambahan jumlah garam, penambahan jumlah garam dari satu menjadi 13 persen akan menurunkan awenya, sehingga memperlambat lag time atau memperlambat fase lag sehingga memperlama waktu bagi mikrobia untuk dapat membelah diri. Bisa dilihat juga pada kurva ini bahwa awenya yang turun akan menurunkan growth rate. Growth rate adalah jumlah pembelahan mikrobia per jamnya. Di sini dapat dilihat bahwa dengan penurunan awenya maka growth rate akan berkurang. kemudian ini adalah beberapa jenis mikrobia dan awenya yang apa awenya yang baik untuk pertumbuhannya. Salamunilah Clostridium itu butuh awenya yang tinggi. Bisa dilihat di sini di tabel-tabel ini bahwa awenya tinggi itu biasanya untuk pertumbuhan cocok untuk pertumbuhan bakteri. sedangkan awenya pada angka 0,8 sampai jadi di bawah 0,9 itu cocok untuk pertumbuhan mold atau cocok untuk pertumbuhan jamur. Jadi bahan yang kering itu rentan untuk ditumbuhi jamur sedangkan bahan dengan awenya yang tinggi rentan ditumbuhi bakteri. Anda juga bisa melihat ini ini adalah bakteri sedangkan ini adalah jamur untuk biji-bijian dengan kadar air dan awenya yang rendah itu yang perlu diwaspadai adalah kontaminasi jamur. Di pertumbuhan selanjutnya kita akan belajar tentang kontaminasi jamur dan pengaruhnya. Itu serem banget ya. Tapi di sini kita belajar tentang penurunan awenya untuk menghambat survival mikrobia dalam hal ini bakteri. cara menghambat pertumbuhan sel vegetatif adalah dengan menurunkan aktivitasnya airnya tadi dengan pengeringan dengan penambahan garam gula kemudian pengaturan awenya di bawah 0,75 kemudian menurunkan kadar air atau menurunkan air bebas bisa dibaca sendiri ya dan ini jenis pengolahan yang bisa dilakukan untuk menurunkan awenya juga bisa dibaca. jadi kalau ikan dan daging segar itu tidak diolah dalam arti dapat dikonsumsi kalau misalnya kondisinya bersih itu pada kondisi dingin. Jadi awenya penurunan awenya itu bisa dilakukan dengan cara pengasapan itu bisa dengan cara pemagangan itu turun awenya. Tapi kalau susu itu tidak bisa. karena kan kadar airnya tinggi. Kemudian pasta tomat. Pasta tomat itu bisa ditambahkan dengan pati, roti, buah kalengan bisa ditambahkan dengan gula, bisa juga dikeringkan, menjadi keringan buah. Kemudian daging sapi itu dengan pengeringan ya. Jadi bedanya daging sapi kering misalnya abon atau sapi se-i sapi saya pernah makan se-i sapi itu diasapkan itu bisa diasapkan bisa dikeringkan dievaporasi tapi kalau yang segar-segar memang biasanya tidak diolah dan awenya tinggi jelas tapi kalau kemudian daging sapi dikeringkan dibuat abon misalnya maka awenya bisa berkurang menjadi di bawah 0,9 kemudian tepung terigu itu bisa dikeringkan dijaga tetap kering jam dan jelly ditambahin gula dan seterusnya kemudian tadi saya menyebutkan tentang IMF atau intermediate moisture food yang awenya diantara 0,7 sampai 0,9 jadi bakteri memang tidak bisa tumbuh tetapi yeast atau hamir dan kapang atau jamur mikro itu masih bisa tumbuh maka perlu ditambahin dengan asam-asam organik untuk intermediate moisture food itu perlu ditambahin sama-sama organik untuk menghambat pertumbuhan yeast dan jamur beberapa caratan dari materi ini yang pertama setiap bahan bisa memiliki kurva ISL yang berbeda-beda tergantung proses pengolahan dan ingrediennya kemudian kurva ISL itu berbeda antara adsopsi dan desopsi setiap bahan atau solut pelarut itu bisa berbeda-beda kemampuannya dalam menurunkan AW misalnya gom pektin dan lain sebagainya itu bisa berbeda-beda dalam menurunkan AW mikrobia memiliki AW yang AW minimal yang berbeda-beda jadi prostridium dan salmonella bisa memiliki AW yang berbeda dengan basilus maka kita perlu memperhatikan kira-kira bahan yang kita mau kita awetkan itu AW-nya harus berapa mudah terkontaminasi mikrobia apa sih misalnya daging keju kue roti itu mudah dikontaminasi bakteri apa sih makanya kemudian AW-nya harus berapa sih gitu pada AW yang lebih rendah mikrobia memang lebih tahan terhadap pemanasan maka kemudian apakah kemudian perlu ada metode lain untuk meningkatkan keawetannya dari potensi kontaminasi yeast dan kapan apakah kemudian dipasterisasi apakah dengan iradiasi nah kalau pakai iradiasi itu dosis iradiasinya berapa dan seterusnya kemudian pada homogenous food atau makanan dengan komposisi sejenis misalnya buah buah tok satu buah satu jenis buah itu kalau misalnya AW tidak berubah faktor lain apakah mungkin berubah misalnya dengan penambahan asam-asam organik lalu bagaimana pada heterogeneous food yang ingredientnya bermacam-macam kita harus mempertimbangkan kira-kira kita harus menambahi bahan apa supaya AW-nya berkurang kemudian pada level AW yang sama atau aktivitas air yang sama stres yang dialami oleh mikrobia itu bisa berbeda-beda tergantung pada komposisi pangan apakah kemudian mengandung pektin atau mengandung pati atau mengandung gula dan garam dalam jumlah tinggi atau mengandung bahan-bahan yang bisa memobilisasi air gitu semakin banyak bahan yang bisa mengamobilisasi air maka stres yang dialami mikrobia bisa semakin meningkat sehingga mikrobia menjadi lebih pertumbuhannya bisa lebih dihambat gitu kemudian kita harus mempertimbangkan kondensi air pada waktu pejipanan apakah airnya menguap atau justru menyerap air dari lingkungan sehingga AW akan berubah bisa jadi AW setelah pemasakan itu rendah tapi seiring dengan berjalannya waktu makanan ini menyerap air dari lingkungan sehingga AW nya berubah sehingga lebih rentan terhadap pertumbuhan mikrobia makanya perlu dilakukan modifikasi kemasan misalnya pada bak biak kukus kemudian AW untuk produksi toksin itu lebih tinggi daripada AW minimal pertumbuhan dan lebih rendah daripada AW optimal pertumbuhan maksudnya bagaimana pada kondisi stres pada kondisi mikrobia stres itu dia masih bisa menghasilkan toksin tetapi bisa dihambat jadi ada yang disebut sebagai AW minimal ada AW optimal AW optimal adalah aktivitas air untuk pertumbuhan optimal mikrobia sedangkan AW minimal adalah aktivitas air minimal ketika mikrobia itu masih bisa melakukan aktivitas jadi ada AW minimal ada AW optimal bakteri itu biasanya bisa memproduksi toksin ketika AW itu lebih tinggi daripada AW minimal jadi mendekati AW optimal maka kita harus mengenali jenis mikrobia apa sih yang bisa mengkontaminasi bahan pangan kita kemudian pada AW minimal berapa bahan pangan ini harus dijaga kemudian AW untuk sporulasi itu lebih rendah daripada AW optimal jadi di atas AW minimal tapi di bawah AW optimal sama seperti AW untuk produksi toksin nah makanya kita harus banyak-banyak baca untuk mengetahui misalnya bakteri basilus cereus itu sporulasinya terjadi pada AW berapa produksi toksinnya pada AW berapa sebisa mungkin bahan pangan yang kemungkinan terkontaminasi oleh basilus cereus atau plosridium perfringens atau mikrobia yang lain itu AW-nya dijaga untuk tetap rendah demikian penjelasan untuk materi pengawetan dengan pengaturan AW